bahan yang saya gunakan adalah 2 buah timun atau 2 batang timun oke kemudian pastikan timun ini sudah cuci dengan bersih ini sudah saya cuci kita buang kulit yang agak hijau pada pangkalnya seperti ini kita cupas jadi kita buang kulit yang hijau agak pekat pada pangkalnya ini karena biasanya yang sini rasanya pahit setelah ini kita bilas lagi timunnya kita bilas oke setelah ini kita hiris-hiris timunnya kita hiris seperti ini selamat menikmati oke setelah ini sediakan satu jar masukkan timunnya kemudian kita tambahkan air kemudian kita tambahkan air air mineral ataupun air yang sudah dimasak oke kita tambahkan saja penuhkan setelah ini biarkan timun ini terendam dalam air selama 2 jam setidaknya begitu sebelum kita minum airnya oke jadi kita biarkan dulu selama 2 jam lebih baiknya guna sistem menyimpannya di dalam kulkas karena nanti rasa airnya akan lebih sedap oke jadi kita simpan dulu dalam kulkas bunda sister jadi inilah rendaman timun tadi sudah 2 jam oke kita buka seperti ini bunda sister bisa sediakan oke kemudian sediakan satu kulkas bersih kita tuangkan airnya sini oke jadi seperti ini saja sangatlah mudah untuk membuatnya bunda sister bisa meminum air ini di pagi hari di sore hari ataupun di malam hari bunda sister bisa meminum air ini 2-3 kali dalam sehari itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye selamat menikmati Terima kasih.